Untuk menghindari kepadatan, sejumlah calon penumpang ini berangkat mudik lebih awal di Pelabuhan Merak Banten. Ya, bahkan di Pelabuhan Tanjung Preyok, ada yang rela nih nginep berhari-hari agar tidak kehabisan tiket keberangkatan menuju kampung halaman. Jumlah calon penumpang kapal terus berangkat naik di Pelabuhan Merak Banten sejak kemarin pagi. Para penumpang memilih mudik lebih awal karena khawatir terjebak dalam kepadatan pemudik saat menjelang lebaran nanti. Menurut data, jumlah penumpang menjelang kaki berjumlah 1.096 orang, jumlah penumpang dengan kendaraan 23.368 orang, jumlah kendaraan roda 2 sebanyak 794 dan roda 4 sebanyak 2.142 unit kendaraan. Sebagai penumpang, sengaja mudik lebih awal karena khawatir terjebak kemacetan saat mudik pada hari mendekati lebaran. Satu alasannya ya macet ya, untuk menghindari nanti arus mudik yang padat gitu, makanya cepat-cepat untuk jalur kepulangannya gitu, biar untuk menghindari hal-hal semacam itu gitu. Jadi ya gitu, ukurnanya lebih cepat. Nanti rencananya kalau mau kembali, mau lebih cepat aja gitu atau gimana? Malah lebih lama, lebih lama gitu untuk menghindari itu juga alasan macet itu. Jadi nanti ya mungkin setelah seminggu, setelah lebaran, setelah order habis cuti gitu, nanti baru perangkat. Sementara di Pelabuhan Tanjung Brip Jakarta Utara, karena takut kehabisan tiket, sejumlah telah penumpang kapal laut mulai membeli mudik lebih awal. Bahkan, mereka rela menginap di area tumbuh penumpang Terminal Nusantara 2, meski kapal baru akan datang hari ini. Datang lebih awal ke Pelabuhan, sengaja mereka lakukan, agar mendapatkan tiket pulang ke kampung halaman, dan terhindar dari mengundapnya jumlah pemudik di lima hari jelang lebaran. Ya, saya pun dari hari Kamis, Jumat kemarin ke sini, karena kejar tiket, diawatirkan, tidak dapat tiket, nanti takut habis duluan, jadi kita datangnya lebih awal. Katanya kan, aturannya kan hari ini, tapi diundur lagi, katanya hari Senin, makanya kami nunggulah di sini. Ya, lumayan sih, kalau dibilang jenuh ya jenuh. Kita bayar burung mulai dari Batam, Batam turun ke Jakarta, Jakarta nanti naik lagi, jenuh juga, lagi ini ya kayak mana ya? Semua barang mahal. Sementara, untuk persiapan arus mudik, Terminal Penumpang Nusantara 2, Pelabuhan Tanjik Priuk, terus melakukan berbagai fasilitas ruang tunggu penumpang, guna memberikan pelayanan bagi calon penumpang. Tingin Pertanayus melaporkan. Baik, kita akan pantau bagaimana situasi arus mudik di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Kita telah bergabung dengan rekan kami, ada Ismalia Meida Sari. Di sana, Ismalia. Halo Stasiun Gambir, nampaknya masih sepi. Ini bagaimana kondisi penjualan tiket di sana? Selamat siang, Dian, Aldi, dan juga pemirsa. Momen lebaran memang momen yang paling ditunggu-tunggu, dan ini momen yang istimewa bagi seluruh masyarakat. Dan dapat kami laporkan saat ini, kami berada di Stasiun Gambir, memang sejak pagi tadi sudah cukup ramai pengguna kereta api, dan ini pengguna kereta api didominasi oleh penumpang yang akan mudik ke kampung halamannya. Dan dari informasi yang kami dapatkan, hingga saat ini memang tiket sudah terjual sekitar 477 ribu tiket, dengan tanggal favorit yang dipesan ini sekitar hamin 5 atau hamin 1, tepatnya pada tanggal 17 sampai dengan 22 April 2023. Dan berdasarkan tiket yang terjual, mohon maaf, berdasarkan data dari tiket yang terjual pada tanggal tersebut, memang tingkat okupuansi volume penumpang ini mencapai 85 hingga 97 persen. Dan memang untuk menjelang mudik sekarang ini, PT Kereta Api memang menyediakan setidaknya 1 juta tiket dengan dan Stasiun Senen. Ada pun dari jumlah tersebut, sudah termasuk perjalanan kereta api tambahan sebanyak 303 kereta api, yang tiketnya sudah dapat dibesan sejak Senin kemarin 13 Maret 2023. Dan kereta api tambahan ini tersedia dengan jumlah perjalanan relasi favorit seperti Yogyakarta, Semarang, Belitar, Surabaya, dan Malang. Dan selain melakukan persiapan melalui sarana dan fasilitas di stasiun, ini juga PT Kereta Api telah menambahkan sejumlah fasilitas di stasiun seperti kursi tunggu dan arena bermain anak. Sejumlah fasilitas toilet dan area ibarat juga ini telah diperbaiki oleh petugas stasiun demi memastikan angkutan lebaran ini berjalan dengan lancar. Kembali ke studio. Baik, terima kasih. Ismalia melaporkan dari Stasiun Gambir Jakarta Pusat.